Kami percaya bahwa, eh bukan kami percaya, saya sendiri dan mungkin teman-teman Komite Sastra ya, tidak terlalu percaya bahwa minat membaca kita tuh rendah, karena entah apapun yang dibaca gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat ada Big Bad Wolf atau ada Pacar Merah, itu selalu rame. Dan sejauh ini kan toko buku yang melakukan pendataan kan gramedia ya, malah meningkat terus kan. Nah, dengan demikian sebenarnya kami cukup percaya juga bahwa kalau kita bikin festival sastra itu responnya akan baik gitu. Tapi sebelum jauh saya kenalin Mbak Avianti Arman sama Grace Sambo ya. Kita ketemu di tempat ini untuk cerita tentang Jakarta Internasional Literary Festival yang akan dihelat mulai tanggal 22 ya, lama 5 hari dan akan jadi Jakarta Internasional Literary Festival ketiga. Bisa cerita Mbak Avianti sebagai direktur eksekutif nanti boleh disambung sama Grace sebagai kurator yang terlibat. Oke, cerita sejarahnya atau cerita yang tahun ini? Tahun ini lalu bisa merujuk ke 3 A2 sebelumnya ya. Jakarta Internasional Literary Festival 2022 tahun ini bertema, kota kita di dunia mereka. Kota kita di dunia mereka. Dan kenapa kok kita mengambil tema tersebut? Karena kami melihat tahun ini tuh paling tidak ada dua momentum penting yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah tim Taman Ismail Marsuki sebagai pusat kesenian Jakarta ini selesai direvitalisasi. Dan masyarakat tiba-tiba merasakan sebuah tempat pusat kesenian yang tadinya tuh kayak yaudah kita lewat-lewat aja gitu. Tiba-tiba ada yang baru dan ada yang membuat seperti kehidupan kesenian tuh bergairah lagi gitu. Jadi kita menyadari adanya pusat kesenian ini dan kita tahu bahwa ini adalah satu tempat yang bisa menumbuhkan produksi-produksi seni yang baru gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selesainya pandemi. Mulai tahun ini kan sebetulnya kita udah mulai agak relax melepas masker, agak relax ketemu dengan banyak orang gitu. Dan festival sastra ini sebetulnya seperti merayakan kembalinya orang ke dalam kota gitu. Berkota lagi, bertemu lagi dengan orang-orang dan kembali merasakan sebagai masyarakat urban gitu. Jadi itu sebabnya kita pikir bagus juga kalau misalnya kita mengambil tema kota dan sastra. Karena seperti kita tahu ya memang sastra tuh selalu lahir dari kedekatan kita berhubungan dengan orang-orang. Menggunakan sudut pandang orang-orang gitu. Dan itu sangat-sangat subur terjadi di kota. Kairil Anwar puisinya selalu punya latar kota gitu. Dan banyak lainnya. Jadi tahun ini kita ingin kembali menggali keterkaitan antara sastra dan kota. Dengan alasan-alasan tadi dan juga sebetulnya dengan alasan ke depan gitu. Kita seperti ingin ada riset kecil gitu. Apakah sastrawan Indonesia memang punya keterikatan atas kota dan masalah-masalahnya? Merespon kota dan masalah-masalahnya? Yang sekarang ini semakin sama antara satu tempat dengan tempat yang lain gitu. Itu yang kepingin kita lihat di dalam festival ini. Yang ketiga, peran dari kurator guys untuk mengisi tema dan merayakan dua pokok tadi ya. Awalnya sih kita berangkat ngobrolnya dari kata kunci kota dan sastra ya. Terus sampai akhirnya kita ketemu judul festival yang sekarang. Jadi dari kota dan sastra itu apa yang pengen kita omongin dari kota. Mungkin aku akan dengan sangat enteng mengganti-ganti antara kata sastra dan seni. Karena pertanyaan yang diajukan Mbak Vivi tadi, bagaimana sih peran sastra di dalam kehidupan berkota atau kehidupan bermasyarakat secara umum? Itu pertanyaan yang sama yang bisa diajukan kepada bentuk seni yang manapun gitu. Berangkatnya awalnya dari situ. Terus karena ini Jakarta, apakah kita akan berpikir tentang kota yang seperti Jakarta? Metropolitan, kosmopolitan, atau apalah kata kunci yang mau dilekatkan sama Jakarta? Kayaknya kita bisa berpikir tentang bentuk-bentuk kota yang lain gitu. Aku ingat kita cukup panjang mendiskusikan antara kota kita di dunia mereka. Apakah kita mau menerjemahkan kota itu sebagai city atau town? Karena sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia, dalam bahasa Inggris dia jadi beda gitu. Sementara kita sangat enteng menyamakan itu. Padahal kan orang juga misalnya suka bilang Jogja itu kota. Maksudnya Jogja. Itu city atau town? Iya, tapi... Mereka yang berbanding kalau ini kita garden sama park. Di sini kan taman-taman aja. Tapi kan park sebenarnya ruang terbuka, orang bisa berinteraksi, kalau garden ya ditonton. Nanti town dan city ini sesuatu yang... Juga karena ini festival internasional kan, sebenarnya bahasa publikasinya semuanya bahasa Inggris juga jadinya. Walaupun kuratornya, penyelenggaranya dari sini, jadi mikirnya kayak dua kaki terus-menerus. Ya memang kota banget sih ya, mikir dua kaki tuh ya. Gimana sih tetangganya? Tapi pada waktu yang bersamaan mikirin pada skala global misalnya, atau pergaulan internasional gitu. Kayaknya keterlibatannya dari situ mulai ngobrolnya ya. Gimana sih kita memaknai kota, terus siapa aja yang bergerak di kota, terus sastra atau seni. Iya, baru kepikir ya beda city dan town ya. Kita nyamain aja. Jogja itu town atau city? Kalau kata aku sih town. Tapi nanti ini panjang kan dobatnya. Jogja mana nih? Tapi itu ya, kepekaan itu, aku rasa masih untuk berpindah-pindah perspektif antara town dan city, atau paling tidak menyadari ada bedanya itu gitu ya. Itu tuh dari orang yang mungkin memang berpindah-pindah gitu, mobilitasnya tinggi gitu. Sehingga dia punya bayangannya. Sehingga dia punya, betul, punya lensa yang berganti-ganti. Atau memang yang tinggal di kota seperti Jogja, seperti Malang, seperti Madiun gitu. Jatiwangi. Jatiwangi, iya kan. Tapi kalau misalnya kayak yang di Jakarta, belum tentu loh. Iya, karena nggak apa ya, maksudnya yang sering banget ya, itu juga kelihatan kalau berhubungan sama pemerintah sebenarnya. Asumsinya semua tuh ada di pusat gitu. Kayak dia ngemikirin jarak kan, kayak kalau kamu bilang harus datang untuk meeting, itu tuh meetingnya setengah jam, tapi perjalananku kalau aku misalnya tinggal di Jatiwangi, untuk ke Jakarta tuh, untuk meeting itu tuh 6 jam sendiri loh. Kalau pakai public transportation ya maksudnya. Itu udah 6 jam sendiri. Can you think about that? mikirnya, ya lo kan di Jawa, Barat, deket lah gitu kan. Jakarta lah. Lelah tol. Sebenarnya tangsel dulu sama kan, orang mikirnya, oh Jakarta lah, Jakarta. Ajak meeting di Cikini. Iya. Kayak sekarang. PR tuh. Mau ya? Dia sudah naik KRL. Percakapan lucu tentang kota semalam tuh itu. Kalau tinggal di Jakarta kan, bawang tidur udah berstrategi. Naik KRL jam berapa kalau. Iya kan? Iya bener, bener. Naik. Itu kenapa orang Jakarta mimpinya gak pernah indah? Karena sebelum tidur dia udah berstrategi bersama. Iya, iya. Itu yang sebenarnya, itu yang sebenarnya kami ingin tahu dari, dari karya-karya sastra yang muncul, yang akan muncul gitu. Itu apabila menggunakan kota sebagai konteks gitu, atau menggunakan kota sebagai rujukan, seperti apa gitu. Dan apakah akan digunakan dalam intensitas yang besar gitu, atau hanya digunakan sebagai penanda tempat, dan biasanya tuh diambil yang bagus-bagus gitu, kayak ketemu di kafe, olahraga di GBK, yang kayak gitu gitu. Sementara yang lain-lain tuh ditinggalkan. Nah, yang kayak gitu juga kita kepengen tahu sih. Dan memiliki sastra kan menjadi representasi dari kegelisahan yang ada di masyarakat harian ya. Kayak tadi saya baru kepikir emang orang Jakarta tuh kalau mau tidur, strategi besok mau ke kantor gimana? Beli hujan makin kerap ya, kalau bawa mobil pasti kejebak 2 jam. Tapi aku punya kelonggaran posisi itu, karena lahir dan besar di sini, di Jakarta, terus kerjanya berpindah-pindah gitu kan. Iya, tinggal di Jogja, pernah tinggal di Jatiwangi, pernah mencoba tinggal di Medan gitu. Wow, susah banget ya tempat-tempat ini. Apa karena gue anak Jakarta aja, atau gimana gitu. Terus, ya kebayang gimana sih cara orang hidup gitu. Jadinya mikirin itu sih sebenarnya. Dan ketertarikanku ngeliat karya seni secara umum, jadinya juga begitu. Gimana sih cara orang, sebenarnya pasti gak sadar ya, kebanyakan gak sadar kalau seniman awalnya tuh, kebanyakan ya dia ngerjain apa yang dia, berdasarkan apa yang dia temukan gitu. Tapi begitu ditanyain, terus apalagi di misalnya yang bentuknya mirip, atau satu genre, ditaruh sebelahan, tapi alasannya beda sama sekali gitu. Baru punya cukup jarak untuk ngeliat, oh ruang hidup gue sebenarnya begini gitu. Dari perbandingan-perbandingan itu, bukan perbandingan untuk kompetisi, tapi perbandingan untuk tahu peta aja sih, untuk tahu posisi. Itu juga seru banget diantara 8 komunitas yang berpameran, diikut serta di dalam Jakarta International Literary Festival 2022 ini. Karena proposalnya akhirnya, kan berdasarkan panggilan terbuka, kalau gak salah hampir 40, yang kirim rencana program gitu. Terus dari kesemuanya tuh, kita lihat juga ya bagaimana ruang hidup tuh dinyinyirin, dihujat, atau sebenarnya di navigasi gitu, di atasnya, Dijinakan, itu menarik banget menurutku, untuk ngeliat cara bergeraknya, metode bergeraknya, yang mereka bayangkan sebagai immediate environment, lingkungan sekitar yang paling deket, yang diajak bekerja sama gitu. Terus, refleksnya juga, sebenarnya hampir gak ada orang yang bekerja sendiri hari ini gitu. Itu sesuatu yang menarik dari sedemikian banyak proposal yang masuk. Hampir gak ada yang individual work. Walaupun misalnya ada yang kerjanya menelusuri satu sastrawan gitu. Seperti... Itu pun gak bisa sendiri juga. Enggak. Dan menelusuri satu sastrawan ini ya untuk make sense ruang hidupnya gitu. Untuk, oh Singa Raja tuh sebenarnya ternyata begini dari perspektifnya Panjitisna. Terus gimana sih Singa Raja hari ini dimaknai sama orang yang hidup di Singa Raja. Apakah perspektifnya Panjitisna ini, menarik di uji sama ruang hidup dia sekarang. Itu menarik banget menurutku. Dari 40, ada 8 yang kemudian terpilih ya. Bisa cerita Gris? Dari 8 itu apa aja yang secara umum bisa kita ketahui? Dari 8 itu ada, tadi yang sempat udah tersebut, Lingkar, Studi, Sastra, dan Pasar. Yang melakukan penelitian terhadap Panjitisna dan bikin workshop cerpen gitu. Di sana sebenarnya workshop. Dan setelah masa festival di sini, mereka akan bikin pameran arsip di sana. Satu itu. Terus ada dari Jember, ada studio kelampisan, dan disutradari sama ABML, dia bikin pertunjukan judulnya Arsitektur Kebisingan. Kerjanya di Jember, fokusnya di Jalan Jawa, sama lingkungan di Jalan Jawa itu, tokoh utamanya utama. Kalau ada yang bisa diutamakan, itu tukang jaga parkir. Jadi sebenarnya sih pengalaman datang ke festivalnya menurutku datang ke timnya akan menarik karena kita akan mulai dengan itu. Ya bener sih acaranya di Jakarta. Tapi pas kita masuk, yang kita dengar itu sound dari Jember. Kebisingan yang ada di Jalan Jawa, logatnya orang ngomong juga nanti udah beda. Baru kita ngeliat seluruh presentasi dari 8 komunitas ini. Oke, Singaraja, Jember, Terus ada Gu Buah Kopi. Gu Buah Kopi dari Solo. Solo. Mereka bikin loka karya, sebenarnya ini loka karya ke-8, judulnya Daur Subur. Mereka, ya dari judulnya kita bisa kebayang ya, mikirin tentang keberlangsungan, ruang hidup, terus tentu saja model-model kebijakan hari ini yang sebenarnya mengkotakan semua tempat kan. Cara pertanian, segala macam. Nah, mereka punya kekhawatiran itu specifically yang ke-8 ini temanya downshifting gitu. Jadi, gimana sih memelankan, memelankan ini gitu. Ya, metafor yang dibawa, karena sebenarnya workshop, segala macam, semuanya terjadinya di Solok. Yang dibawa ke sini, sebenarnya metafornya pos ronda. karena itu kan waktu, karena itu kan waktu dibuang gitu ya. Tapi harus dilakukan kan. Jadi, metafor yang dibawa ke sini itu. Terus, ada Vlobal Moran, dari dusun Vlobal Moran. Vlobal Moran di Flores ya. Mereka bekerja dengan memaknai kembali satu beberapa karya sastra yang ngomongin tentang lokasi sepanjang sungai. bekerja sama kelompok perupa. Jadi, kayak memvisualisasikan gitu kali ya. Iya, kita akan memamerkan semua akhirnya. Dari, mereka bikin workshop di sana, ada pameran juga di sana, jadi yang dipamerin di sini sebenarnya hasilnya ya. Kopinya dari apa yang dipamerin di sana. Tapi, akan ada di sini, termasuk rencana instalasi yang mereka kerjain di sana bakal ada di sini. Jadi, workshop based bikin pameran gitu. Dari karya sastra. Terus, ada juga Flores Writers Festival. Jadi, ini gak ada yang Jakarta nih sejauhnya. orang yang tadi namanya Jakarta International Literary Festival, tapi komunitas yang masuk dan dikurasi banyak dari luar Jakarta. Itu mencerminan apa sebenarnya, Chris? Sebenarnya, Jakarta juga isinya dari berapa? Jakarta juga isinya bukan Jakarta, jangan-jangan. Bukan Jakarta. Ya, banyak yang bisa. Sebenarnya, ini gak sengaja ya. Ini terjadinya sambil jalan, karena waktu awal secara kuratorial, gagasan yang baik Pak Maneka maupun Mario juga yakin banget mesti ditempuh. Enggak, kita berangkatnya dari panggilan terbuka dulu. Jadi, kita tahu dulu orang itu gimana mikirnya. Orang yang bergerak di disiplin ini itu gimana mikirnya. bukan kita yang yang impose dengan ini, di dosa kuratorial, gitu. Awalnya dari situ, terus, oh yang masuk seperti ini, baru setelah tahap panggilan terbuka itu baru kita mikirin siapa penulis yang bisa kita undang, judulnya apa, setelah panggilan terbuka sih. Sebenarnya. Kalau komunitas itu kan salah satu dari bagian festival itu ya, Mbak Fiyanti. yang lain ada, bisa dijelaskan? Ya, programnya sebenarnya ada beberapa. Jadi, komunitas ini kan sudah terpilih. Kemudian, para kurator juga memilih para penulis yang karyanya kurang lebih cocok dengan tema. Jadi, kita sudah memilih penulis luar yang akhirnya kita selenggarakan secara online diskusinya dan penulis dalam, dalam negeri, gitu. Lalu, selain itu, ada juga reading nights, jadi karya-karya tersebut dibacakan. Terus, kemudian ada pertunjukan-pertunjukan, baik pertunjukan musik maupun pertunjukan teater di akhir setiap reading nights, gitu. Ada pasar buku, jadi nanti di sepanjang selasar gedung Alisa Dikin itu, ada pasar buku, kita bekerja sama dengan pacar merah, dengan Gramedia juga. Kemudian, ada juga komunitas-komunitas yang memang punya sejarah panjang, mereka berkegiatan secara independen, gitu, yang kita undang. Seperti misalnya pustaka bergerak. Pustaka bergerak itu, kan, mereka dengan gigih menyebarkan buku hingga ke pelosok-pelosok dengan berbagai macam cara dan kendaraan yang tersedia. kapal, jadi nanti mereka akan memamerkan kendaraan tersebut, ada yang sepeda, ada yang gerobak, bemo, itu akan dibawa ke sini, dan membuka perpustakaan di sepanjang selasar. Lalu, ada ngopi sore tempo, jadi tempo itu punya kegiatan yang melibatkan, sebetulnya awalnya seperti nyeduh kopi Nusantara, mengenalkan kopi Nusantara, dan dengan itu mereka bikin diskusi, gitu, nah itu dipindahkan ke sini. Lalu, ada juga mobil literasi komunitas bambu, yang Kobam, yang mereka nanti akan mengadakan tur Raden Saleh, jadi keliling berjalan kaki, mengunjungi situs-situs yang berkaitan dengan Raden Saleh, sekaligus juga diskusi tentang buku Raden Saleh, gitu. Jadi rangkaian yang panjang ya, sebenarnya lima hari itu ya. Panjang dan beragam banget, gitu, kayak, dan semua itu kayak bertambah dengan ininya, gitu, dengan organik, kayaknya ini seru juga kalau diajak, ini seru juga kalau diajak, terus akhirnya jadi makin lama makin banyak, gitu. Apa yang membuat connect itu mudah ya, karena tadi rencana mungkin cuma sekian, lalu yang lain bergabung, lalu yang menghubungkan itu apa ya? Ya, mungkin antusiasme yang sama akan festival sastra ya, karena sebetulnya festival sastra yang diselenggarakan oleh Jakarta ya, Jakarta sebagai satu kota itu tuh ya cuma ini, cuma Jakarta International Literary Festival ini, gitu. Dan dengan, dengan fasilitas yang baru ini, gitu, skalanya jadi bisa agak besar, untuk merayakan satu event di venue yang baru dengan, dengan judul internasional, iya. ada perkembangan yang dari pertama dan kedua, lalu yang ketiga ini, nggak Pak? Ada lihat awalnya, ada sejarahnya? Yang jelas temanya beda-beda. Tema beda. kalau yang pertama itu, kan temanya pagar ya, dan rasanya itu sesuai sekali, karena sebetulnya Jakarta International Literary Festival ini, lahir, dilandasi, dengan keinginan untuk paling tidak memupus pagar itu. Karena kalau kita bicara sastra dunia, sebetulnya kita cuma bicara sastra yang berbahasa Inggris, berbahasa Spanyol, gitu ya, dan berfokus pada sastra di Eropa dan Amerika. Lalu, bagaimana dengan belahan dunia selatan? Nah, itu yang sebetulnya kurang dibahas. Kurang di eksplor, ya. Betul. Jakarta International Literary Festival justru berfokus ke situ. Kami ingin menciptakan percakapan selatan-selatan yang lebih intens, dan untuk mengacak kembali posisi skena sastra dunia atau sastra global. Jadi, pagar sebagai festival yang pertama itu adalah tema yang tepat pada saat itu. Pagar itu representasi apa? Jarak atau batas atau penghalan? Bisa semuanya. sebetulnya. Dan itu rasanya metafor yang justru apa namanya? Sengaja dilempar supaya orang punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, yang kedua judulnya Heroes. Tiba-tiba kita mulai berpikir kembali bukan saja profesi-profesi apa yang penting di dunia, tapi siapa sebetulnya yang bisa kita anggap sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita yang tiba-tiba sempit gitu. Yang tadinya luas sekali tiba-tiba sempit. Kita mulai memaknai itu gitu. Dan itu juga menarik karena kemudian kita jadi menggali apa namanya menggali pemahaman kita tentang Heroes dan kita mulai membaca lagi sejarah-sejarah kita gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ini. Yang kota ini. Tapi yang kedua itu benar sih Heroes itu kemudian kita dekonstruksi juga kan. Betul, betul. Dan ada riset yang mengejutkan di Kompas waktu itu kita bikin pas pandemi kepada siapa keluarga itu bergantung. Ternyata bukan kepada kepala keluarga dalam hari ini Bapak tapi kepada Ibu. Nah itu riset yang valid. Jadi Heroes di situ kemudian relate ke perempuan. Ada pergeseran dan ada yang unik juga ketika pembaca Kompas.com itu juga mendefinisikan ulang sebenarnya Heroes dan sebagainya yang mayoritas laki-laki berubah perempuan. Karena perempuan waktu itu mencari informasi untuk kesehatan untuk pendidikan anak untuk keberluan domestik emang jadi sangat krusial di tahun 2020 akhir itu kita bikin penghormatan kepada perempuan sih untuk jadi ingat soal Heroes itu. Dan media biasanya tiap tahun kan bikin Heroes of the Years dan waktu itu kita dedikasikan untuk perempuan sih. Itu yang kedua. Keren, keren. Nah, masing-masing tahun dan masing-masing tema itu kan mengungkapkan atau menangkap kegerisahan jamannya. Untuk menemukan itu polanya gimana untuk kemudian ini nih yang pas dan kayaknya ketemu tuh. Ya, saya nggak tahu di yang pertama ya tapi kalau yang di kedua memang kami waktu itu menyerahkan kepada kurator gitu. Jadi, kan ada komite sastra dan kemudian komite sastra memilih kurator. Jadi, temanya kami serahkan kepada kurator dan keluarlah tema Heroes itu yang menurut kami oh iya, ini bagus gitu. Untuk yang ketiga ini sebetulnya dari tim dari komite sastra sudah terpikir kayaknya cocok nih kalau kita menggunakan tema kota dan sastra dan pada saat kami lemparkan kepada kurator ternyata antesiasi sambut dan dikembangkan dengan sedemikian menarik gitu. Judulnya aja kan seru sekali kan dunia kota kita di dunia mereka itu kan menggelitik gitu orang jadi kepengen tahu apa sih maksudnya gitu. Kota kita di dunia mereka nih kurator bisa cerita kegelisahan apa yang sebenarnya mau disuarakan? Pertama dari kalimat itu harus mikirin antara kita dan mereka sih kalau iya karena sebenarnya kalau pakai kata kita nggak ada mereka lagi kan tapi ternyata masih perlu banyak kali ya yang bisa diomongin dari kata kita itu ya maksudnya kita sebagai retorik digunakan seperti apa tapi sebenarnya kita secara makna itu apa kita secara etimologi itu apa itu aja udah menarik banyak banget ya emang kita agak lama di bagian itu sih kota kita makanya tim panitia deg-degan karena ini nggak keluar-keluar sedang menggodok sesuatu ternyata godokannya nggak mateng-mateng tapi itu panduan yang oke banget ternyata dilempar begitu dilempar lewat panggilan terbuka itu jawabannya kan jawaban yang masuk menarik banget kan maksudnya bukan mau bikin pembacaan karya sastra ini gitu proposal yang masuk jadinya nggak seperti itu gitu oh ada yang mikirin tentang mau ngebacain karya ke anak-anak misalnya jadi oh ragamnya jadi menarik sebenarnya itu terantisipasi nggak atau di luar perkiraan nggak jadi emang banyak kejutannya ya banyak kejutannya tapi di satu sisi itu juga percaya sama publik ya harus percaya sama publik sih menurutku kalau sebagai apa ya penyelenggara acara kesenian apapun kita selalu mikirin siapa audiensnya nanti gimana oh harus dikasih informasi ini nanti orang nggak ngerti apa pertanyaan pertamanya tuh kamu pernah dengerin publiknya dulu nggak gitu mungkin gitu dulu kali ya walaupun dia publik yang terkecil kalau panggilan terbuka itu yang nyaut pasti teman-teman seniman juga kan tapi ya kalau kita berangkat dari dengerin mereka mereka mungkin lebih mudah ngomong sama orang-orang yang ada di sekitar mereka dengan demikian ya dia membesar secara alamiah gitu ketimbang ketimbang dipaksakan kalau tadi kan ada kunci percaya kepada publik ya apa dasar kepercayaan pada publik kemudian ada antusiasme yang gede ada 40 komunitas yang mendaftar gitu ya memang di komunitas Grace Memanto dan Mbak Vivi tumbuh nih sedang menggeliat soal literasi soal sastra soal pendampingan komunitas gitu gimana Mbak Vivi dulu ya kalau dari kami sih sebenarnya gini kami percaya bahwa eh bukan kami percaya saya sendiri dan mungkin teman-teman komite sastra ya tidak terlalu percaya bahwa minat membaca kita itu rendah gitu itu kami tidak tidak terlalu percaya gitu karena ya entah apapun yang dibaca gitu ya tapi tapi kalau kita melihat ada big bad wolf atau ada pacar merah itu selalu rame dan sejauh ini kan toko buku yang melakukan pendataan kan gramedia ya malah meningkat terus kan persis nah dengan demikian sebenarnya kami cukup percaya juga bahwa kalau kita bikin festival sastra itu responnya akan baik gitu entah apapun entah apapun alasannya atau entah apapun temanya gitu itu pasti akan antusiasmenya akan cukup besar nah mengenai komunitas sendiri semakin kesini memang saya semakin lihat ya komunitasnya itu beragam sekali yang gak harus juga punya umur panjang kalau udah bosan berhenti juga gak apa-apa ya kan gitu membuat sesuatu yang lain lagi betul tapi di setiap tempat itu kita bisa lihat muncul gerakan-gerakan kolektif-kolektif yang memang mereka kayak ya gemar aja berkumpul karena gemar melakukan sesuatu di share hanya hanya untuk apa namanya senang-senang gitu ya dan ya sejauh itu memberi manfaat untuk mereka sendiri gitu ya baik gitu jadi kami melihat kalau misalnya kita lempar ini open call ke masyarakat pasti responnya akan baik gitu akan dan benar kan dan benar 40 masuk gitu ya udah orang-orang atau komunitas-komunitas yang kemudian menjawab itu ya ini banyak yang menarik juga sih dari dari apa cara menjawabnya ya sebenarnya kayak kerjanya bareng tapi yang masuk nama individu misalnya tapi itu menafigasi hidup bersama kan sebenarnya kalau aku melihatnya itu refleksi dari upaya gimana sih caranya nih jalan ini concern bareng apa concern satu orang gitu ya kelihatan dari proposalnya itu seru banget tapi semuanya gak ada yang kerja sendiri sebenarnya yang mereka semuanya bekerja bersama-sama tapi saya sempatkan dengan Mbak Vivi tadi soal daya baca kita rendah itu sebenarnya kalau lihat dari perkembangan terakhir ya mungkin naik ya kalau naik mungkin ya itu saya minggu lalu dua minggu lalu ke Jogja ke Buku Akek lihat bagaimana antusiasme anak-anak muda ya apapun motivasinya ya mereka datang entah foto-foto tapi mereka cari buku membaca buku di situ ada juga yang berdikari dan komunitas-komunitas yang lain itu seru sih upaya untuk meningkatkan daya baca dan tercermin di ini penjualan iya iya menarik yang tadi Mbak Vivi udah nyebut sih Gramedia sebagai toko buku yang besar juga di Buku Akek sebagai salah satu sampel penjualan mereka online tinggi sekali di luar yang datang ya langsung ya jadi sebenarnya mengoreksi atau memberikan pandangan berbeda soal penilaian tentang literasi dan sebenarnya kita juga punya kayak apa namanya benchmark ya dari sayembara-sayembara sastra yang kita yang kita bikin sebelumnya jadi salah tukur ya benar jadi sayembara novel itu ratusan loh jadi sampai pejurinya itu tuh minta undur satu bulan karena gak sanggup untuk membaca seratusan buku 600 kalau gak salah yang tahun kemarin yang puisi lebih sedikit cuma 400 gitu ya tapi jumlah itu tuh luar biasa kan dan orang gak mungkin menulis kalau gak membaca jadi makanya kita cukup yakin bahwa kalau kita bikin festival ya itu akan punya punya peminat yang besar jadi festival ini sebenarnya mengkonfirmasi sekaligus menjelaskan ke pihak luar bahwa kita lumayan dan cukup tumbuh ya literasinya ya mudah-mudahan kan belum terbukti masih nanti tanggal 22 yang ketiga kalau yang tadi kan gak ada yang individual ya akhirnya mereka bersama-sama menggarap sebuah proyek atau community base apapun gitu Grace ngeliatnya itu karena apa karena memang keinginan orang untuk bersama-sama menyelesaikan sebuah soal di wilayahnya makin susah kali ya atau makin susah bergerak sendiri yang pasti sama orang lebih lebih hari gini lebih gampang untuk meng 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 kalau ini bukan bukan cuman gue gitu ini bukan satu orang saya bukan hero gitu posisinya sekarang sih kayaknya jadi walaupun proposalnya masuk pakai satu nama dari ngobrolnya dari skala kerjanya kita tahu persis itu gak mungkin satu orang yang kerja gitu dan begitu mulai ketemu sama setiap komunitasnya kan kelihatan juga langsung oh ini tiga orang pasti yang datang karena ya ini mikirin bagian mananya bagian mananya dari ngobrol aja langsung kelihatan kayaknya sekarang emang orang orang lebih enteng juga ya sama kayak tadi Mbak Vivi bilang komunitas kolektif atau apa dia gak perlu bertahan selama-lamanya tapi misalnya hari ini masalahnya sampah di RT kita bisa ngapain ya lu mau ngapain bareng gak gitu kan kan bisa iya bisa enggak lebih santai itu sebenarnya apa namanya dengan demikian kan sebetulnya kita bisa melihat bahwa kolektif komunitas itu kayak cerminan kecil dari kota secara keseluruhan tapi juga pada saat yang sama pada saat kita menulis membaca itu kan kita juga meminjam perspektif orang kalau kita membaca kan kita meninggalkan kita yang kita gitu dan kemudian masuk ke dalam apa yang kita baca jadi sebetulnya itu keterkaitannya itu besar sekali dimana pada saat kita bicara kota makanya kita bicara bersama bicara kolektif bicara perbandingan bicara saling pinjam bicara pertukaran hal-hal seperti itu yang sebetulnya membuat gak jauh-jauh amat kok sastra dan kota gitu dan tapi kita tetap ingin melihat representasinya di dalam karya-karya itu oke dari semua yang akan nanti di terayakan selama lima hari itu apa yang bisa orang harapkan atau Mbak Vivi harapkan orang dapat apa dari festival karena banyak kan sebenarnya minimal senang ya senang ya itu pertama kalau gembira atau senang itu refleksnya banyak yang kedua sebetulnya ada refleksi ya ada refleksi tentang bagaimana sastra itu bisa di bisa bisa berkisar di antara kita gitu apakah kita baca sendiri atau dibacakan atau menjelma menjadi hal lain gitu jadi sebetulnya membuka kemungkinan-kemungkinan implementasi lain dari sastra dan pengaruh-pengaruh lain dari kota terhadap karya gitu kalau untuk perkembangan sastra lebih lanjut apa itu di luar kuasa saya bukan kuasa saya bukan kuasa saya saya bukan ini bikin orang gembira juga bukan kuasa juga itu susah itu cita-cita itu cita-cita tujuan berikut itu kayaknya aku ingat pertama kali ceritain ruang pamer kita bakal kayak apa di tim aku pengen perasaannya kayak orang dateng ke pasar malam betapa gak konseptualnya jelasin ruang pamernya maunya kayak apa gitu apa aja ya aku pengen perasaannya orang dateng ke pasar malam mungkin mungkin sejalan sama gembira gitu ya kayak ah festive rame pusing banyak banget mungkin perlu setahun buat mencerna apa yang dilihat udah dua bulan kemudian baru mikirin kayak wah kemarin itu ada yang naik motor muter-muter gimana ya gravitasinya dua bulan kemudian gitu ya pengalaman refleksi tadi kan juga gembira orang datang ya mungkin yang kita lihat atau yang kita alami gak kita bisa cerna sekarang tapi kan nempel disini kepikiran bulan lalu kita punya pengalaman visual itu ya atau pengalaman tekstual kalau pemilihan tempat ini makan selalu disini ya ya karena memang Jakarta International Literary Festival itu lahir dari Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta jadi memang tempatnya disini gitu yang kayaknya kalau dipindah namanya jadi lain-lain ya karena asoski asingnya udah demikian dekat gitu saya dengan perubahan yang sekarang ini Mbak Vivi sendiri melihat tim sebagai ruang yang lebih representatif untuk banyak kegiatan tentu tentu karena di 2019 pada waktu dibikin yang pertama itu saya gak mau bilang seadanya ya bagus gitu ya tempatnya tapi memang ya terbatas karena kita memanfaatkan ruang luar dari gedung teater Jakarta kita bikin apa kayak semacam tenda gitu yang bentuknya bulat dan kemudian ada pasar buku disitu dan kegiatan-kegiatan lain diselenggarakan di ruang-ruang di tim kalau sekarang tuh semua semua kegiatan seperti punya tempat yang proper gitu punya tempat yang yang layak bahkan bisa dibilang wah gitu ya bagus gitu sehingga ya mudah-mudahan wadah ini bisa mengenerate produksi kesenian atau pertunjukan atau sastra yang lebih berkualitas juga gitu karena emang tempatnya representatif tadi ya cukup luas juga nih kalau lihat tadi saya mau kesini aja bingung mana yang ruang dimana dulu kan masuk ya satu aja kan langsung ketemu 21 dulu ya SS1 sekarang bingung ya tapi kalau dari sisi untuk pengembangan di daerah atau di tempat lain ini kan kayak akan jadi rujukan atau orang melihat ya lalu mereka akan kembali ke daerah mereka apakah ini bisa jadi mereka duplikasi atau kembangkan di tempat mereka juga saya bilang Jakarta tuh malah terlambat loh terlambat kayaknya Jakarta perannya sekarang fasilitator jadi representasi tuh kata yang baik sebenarnya selama dia masih jadi pusat nih sekarang representasi tuh kata yang cocok menurut aku itu kan obrolan kita awal kayak gimana nih kalau semua orang ngajuin sesuatu untuk dikerjakan di tempat-tempat mereka sendiri masa kita menolak karena ini gak di Jakarta kan aneh juga gitu jadi fasilitasi representasi itu menurutku posisi Jakarta yang pas posisi Jakarta yang pas hari ini benar kalau yang paling tua atau yang embryo untuk Indonesia festival macam ini gimana sebetulnya utang kayu komunitas utang kayu sudah pernah bikin kan festival festival sastra internasional dalam skala yang kecil tapi mereka mengundang penulis-penulis dari luar juga gitu diselenggarakan secara privat maksudnya dengan pembiayaan sendiri gitu yang kemudian sekarang dilanjutkan dengan komunitas alihara jadi sebetulnya Jakarta sebagai satu kota itu udah ketinggalan terus kan ada Ubud juga ada Borobudur ada Makassar bahkan sempat ada Lampung aku gak tau apakah masih hidup atau enggak gitu terus ada Flores jadi kalau di Jakarta ini sekarang ada Jakarta International Literary Festival dan baru tahun ketiga keempat karena yang ketiga penyelenggaraan ketiga penyelenggaraan ketiga ya itu sebenarnya udah agak telat sih gitu tapi ya gak apa-apa Better late than ever tapi dari semua yang ada di daerah ya di Makassar lalu di Ubud di Borobudur atau di Lampung tadi ada hal yang membuat festival ini sama enggak atau masing-masing unik ya dengan persoalan mereka sendiri saya rasa masing-masing unik sih kayak misalnya yang kayak di Ubud gitu itu kan sebetulnya inisiator awalnya adalah pengusaha hotel dan restoran ya yang dengan adanya apa bom Bali dan sebagainya terus kemudian ada tutup semua dan literatur dianggap sebagai satu hal yang bisa kembali menghidupkan kehidupan gitu dan juga mengikat kehidupan di sana jadi akhirnya itu yang digunakan untuk menarik lagi turis pariwisata peminat baca dan lain-lain gitu ya itu memang udah kekasannya Ubud kalau di sini di Jakarta International Literary Festival seperti yang tadi saya sampaikan memang yang ingin kita tekankan adalah perbincangan percakapan Global South jadi selatan-selatan itu meskipun kita tidak tidak membatasi ah gak mau ngundang penulis dari Inggris gitu yang gak juga jadi kayak tapi sebenarnya titik berat atau paling tidak komposisinya itu kita akan besar berfokus di selatan-selatan gitu kalau Mbak Grace untuk kurasi dua festival ini ada perbedaan atau ada yang dua satu yang sebelumnya gak ya oh gak baru ini ya oke jadi ini kurasi yang tempat lain ada untuk membandingkan atau membuat Jakarta beda dengan yang lain ini bekal yang bekal yang enak yang aku punya ke dalam pencarian yang Jakarta International Literary Festival punya tuh dulu aku bersama Yustina Neni Enin Suprianto dan Ratna Mufida pernah mengelola simposium katulistiwa oke nah itu bekal yang enak dibawa untuk mikir tentang tentang selatan-selatan ya karena itu kami kerjakan dari 2011 2011 sampai 2018 ini cukup oh ya emang kebayang sih ini internasionalisme yang bukan cuman keren di 50-an sebenarnya ini relevan banget untuk diomongin di ruang gerak ruang hidup dan sebenarnya peta politik hari ini kan kalau ngomongin selatan-selatan kayak di tengah one belt one road yang dibangun Cina gitu itu kemana sih destinasinya dia gitu apa namanya perhatian terhadap pasifik sekarang gitu apakah sebenarnya kita pernah membayangkan negara-negara kepulauan pasifik itu sebagai tetangga kita nah itu sih bagasi yang yang aku bawa dengan enak gitu ya kesini kayak oh iya cara mikirin lingkungan pertetanggaan kita mungkin bisa di apa ya di frame lagi diganti cara pandangnya bukan sekadar komplain ah ini kebarat-baratan gitu atau wah ini eurocentrik amerikasentrik gak dengan komplain semacam itu tapi kayak emang mikirin sepanjang garis katul istiwa ini ada satu yang sangat fisik mengikat kita semua kita tuh cuman punya dua musim itu adalah kenyataan hidup yang mengikat kita semua sebenarnya masa gak ada yang bisa kita omongin karena itu ya nanti turunan teknisnya urusannya sama batas-batas negara segala macem tuh jadi PR lain lagi ya karena semua butuh visa semua paspornya gak punya nilai gitu tapi secara apa sih ruang hidup cara hidup tuh mestinya kita bener-bener mirip loh dan selatan-selatan itu kayak penyimbang juga kan di tengah hegemoni yang barat yang segala selama ini kita terima gitu kan dan selama ini kayak kita abai juga dengan posisi di selatan itu ya ya sempat maksudnya suaranya sempat cukup kuat sekitar tahun 50-an sebetulnya ya dengan Asia Afrika gitu tapi terus kan habis itu apa namanya issue atau tendensi yang lebih menguatkan adalah globalisme dan kalau kita bilang globalisme itu sebetulnya gak gak imbang karena lebih berat ke utara gitu jadi ya itu rasanya sih sekarang bukan sekarang sih sebetulnya sudah mulai cukup lama guys tadi mulai risetnya tahun 2011 ya ya udah mulai sekitar 10 tahun yang lalu sih memang perhatian ke arah itu tuh sudah mulai dibicarakan lagi dibahas lagi gitu 2015 itu kami melakukan riset dan pameran tentang arsitektur tropis jadi itu kan ya katolistiwa dengan beberapa derajat di atas dan di bawahnya gitu dan dan itu tuh kalau tadi kita bilang ruang hidup ya arsitektur itu ruang yang konkret banget yang merupakan representasi dari kondisi itu trope itu peralihan antara peralihan garis lintas matahari itu gitu dan itu gak 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 cuma di satu titik tapi sepanjang sepanjang pinggangnya katolistiwa itu dan untuk festival ini sendiri yang akan di setelah lima hari ini kan sekarang kita juga lagi bergairah sekali dan banyak festival nah festival sastra itu kalau di identifikasi festival apa sih kalau disebut kalau musik kan clear kan jelas musik kita berkali-kali dan orang sampai bikin kalau ke festival ini harus pakaian kayak gini sastra ini gimana imajinasinya atau bayangan iya ya itu pertanyaan yang lucu gimana ya gimana ya apakah harus pakai blazer kayak kira-kira gini kalau dateng diksnya kayak apa kayak apa ya jangan-jangan sebenarnya festival sastra lebih kayak jumpa fans enggak juga sih karena karena kan sebetulnya kalau kita menikmati sastra yang paling tradisional adalah dengan membaca atau menulis gitu ya itu kan kenikmatan tersendiri juga gitu tapi di dalam festival sebenarnya kita menemukan bentuk-bentuk lain dari cara menikmati sastra itu aja sih dari cara membaca ya maksudnya kalau tadi kita ngomongin daya baca itu sebenarnya bukan komite sastra enggak percaya daya baca itu rendah kalau menurut aku ada banyak cara membaca bukan cuma yang sendiri di dalam sepi gitu ada banyak cara membaca festival sastra ini membuktikan itu ada yang bukan sekadar penulis yang membacakan karyanya tapi karyanya dibaca sama orang lain dalam arti digunakan dengan cara yang lain sama sekali menurutku dan responnya bisa macem-macem ya dan orang juga dapetnya juga enggak seragam kan bisa orang mendapat visual ini lalu dapet textual ini dan kemudian dia pulang tuh enggak ngerti baru refleksinya agak lama kita kan biasanya agak enggak paham kan sebuah visual kita dapet gitu habis setelah sekian lama baru oh iya dapet kemampuan mencerna kita kayak agak lambat juga festival kayak belanja kayaknya ya iya kita dapet banyak hal lalu pelan-pelan satu-satu kita apa ya kalau jawabnya tani gitu ya satu-satu baru paham ini iya mudah-mudahan begitu jadi kami sih sebagai penyelenggara memang ingin kalau pulang tidak pulang dengan kepala kosong gitu dengan tangan kosong enggak apa-apa tapi tidak pulang dengan kepala kosong jadi ada yang yang mengendap yang yang bisa di bisa bisa diingat-ingat lagi bisa jadi mimpi baik atau buruk enggak apa-apa juga tapi ya itu jangan pulang dengan kepala kosong gitu syukur-syukur pulang dengan gelisah gitu ya aku akan melakukan sesuatu atau apa senangnya festival sastra kayaknya di situ jadi digugat atau diajak gelisah bareng ini apa ini yang membuat kita harus melakukan sesuatu tapi peran sastra untuk peradaban sebenarnya apa sih kalau mbak waduh ini berat ya ini kan kayak buat kota sastra dan kota sebenarnya kan kayak refleksi aja kan orang mengalami hidup harian lalu dicerminkan dengan karya sastra tapi dari karanya itu untuk kotanya sendiri apa ya itu kayak pertanyaan yang bisa diajukan untuk seni secara umum yang paling minimal bisa terjadi menurutku hubungannya resiprokal bukan cuma dia merekam apa yang terjadi tapi kemudian hari dia jadi cara untuk melihat oh waktu itu tuh kata sejarah resminya begini tapi pengalaman orang yang direkam sama beragam bentuk seni ini kan bisa beda ya harusnya dia bisa jadi nuans untuk melihat apa yang pernah terjadi untuk melihat sejarah untuk melihat ruang hidup orang di masa lampau tanpa itu kan susah membayangkan masa depan ya sebenarnya peran seni minimal aku pikir bisa begitu selain fungsi-fungsi praktis ya praktis estetis gitu ya yang kayak ini kan fungsi praktis ya dari seni ya mungkin aku bisa melanjutkan dari grace ya jadi kalau apa kalau tadi seni seperti itu ya kurang lebih sebenarnya sastra sama ya tapi ada ada hal lain yang yang menurut aku ini juga penting yaitu sastra membantu kita memahami dunia dengan berbagai cara hal-hal yang tadinya misalnya sulit kita pahami gitu paling tidak bukan memahami dalam arti memahami tapi menerima gitu dan kemudian itu itu menjadi sesuatu yang membuat kita paling tidak bisa tenang berhenti dan kemudian jalan lagi gitu karena ada banyak hal-hal yang kita tidak pahami di dunia dan kemudian bisa dijelaskan melalui sastra baik itu dalam bentuk puisi maupun dalam bentuk novel jadi kita meminjam banyak banyak bentuk banyak metafor banyak perspektif lain dan itu membantu kita untuk bisa menerima dunia yang terkonstruksi di dalam kata-kata gitu itu saya alami persis ketika anak saya tanya soal reformasi 98 susah gak jelasin tiba-tiba dia dapat buku novel laut bercerita punya mbak Lela nah dia baca dan dia cas Jesus ngomong soal order baru yang saya gak pernah kasih tau gitu ini bener sih menjelaskan jadi bener cerita kan dia tanya saya kan dulu papa pas 98 dimana gitu ini pertanyaannya serius banget papa di jalan waktu itu oh ikut demo dia baca buku jadi dia punya ya bener sih cerita yang susah dipahami secara mungkin di sekolah juga gak dijelaskan di novel dia punya kesempatan untuk menerima itu dan memahami dan menjelaskan ke orang lain ini adalah bentuk yang paling tradisional kan itu ya apa kayak kitab-kitab suci itu kan sebenarnya cara kita memahami dunia Tuhan itu apa siapa bagaimana dunia terbentuk soal bener atau enggaknya itu kan ya persoalan lain tapi itu membantu kita memahami bukan memahami menerima dunia atau kenyataan ini dengan seperti itu gitu ya buat kita lebih agak tenang juga sih iya makanya karena sudah memutahkan merasa oh ya merti dan peran-peran itu kayaknya akan berlanjut sih dan kegairahan orang untuk menerbitkan buku stasra juga kelihatan tumbuh ya apalagi dengan sekarang ini kan orang tidak perlu melibatkan bahkan tidak perlu melibatkan publisher untuk bisa memproduce satu karya ke masyarakat bisa self-publishing juga dan itu salah satu yang berkontribusi untuk kegairahan orang atau publik memproduksi sastra ya mudah-mudahan jadi festival yang berkelanjutan karena publiknya makin besar trust kepada publik juga besar karena kita mendengarkan mereka dan mudah-mudahan jadi tempat untuk kita bisa kumpul nanti tanggal 22 sampai 26 5 hari berfestival dengan pulang dengan tidak dengan kepala kosong ya Mbak Vivi tangan juga jangan kosong karena pasti banyak buku harus kita harus belajar gitu Mbak Vivi Mbak Gris kesempatannya untuk ngobrol sudah festivalnya lancar dan kita bisa ketemu di sana dengan komunitas yang banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati